hai 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 Stefan biar sebutkan aja namanya apa namanya sangat patewut sekucuperc itu aku susah sebutkannya soalnya jupat pinjamur ya silah Assalamualaikum welcome back to cerita Rizky Halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu nah hari ini hari Sabtu pagi dan hari Sabtu ini Mas Stefan libur ya teman-teman ya jadi hari Sabtu dan Minggu Mas Stefan libur kerja dan hari ini nanti aku sama Mas Stefan mau bersih-bersih ya teman-teman ya jadi setiap hari Sabtu biasanya aku sama Mas Stefan itu bersih-bersih terus habis itu aku mau masak terus habis itu aku belum tahu mau ngapain ya teman-teman ya jadi hari Sabtu ini kita enggak ada rencana keluar kemana-mana jadi ini Sabtu murni kita cuman melakukan kegiatan yang ada di rumah aja bersih-bersih masa dan nanti eh kegiatan selanjutnya aku belum tahu ya teman-teman ya jadi ikutin vlogku terus hari ini selamat menikmati 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 nah teman-teman ini sudah sore hari ya tadi setelah aku sama Mas Stefan bersih-bersih terus aku masak terus kita makan habis itu kita istirahat jadi aku tadi nggak lanjutin videonya ini sudah sore hari sekarang aku sama Mas Stefan mau jalan-jalan di sekitar taman burung ya teman-teman ya soalnya disana aku sebutnya taman burung aku sebutnya taman burung kenapa teman-teman soalnya disana tuh banyak burung darah ya terus disana nanti aku mau beli kayak kue kecil gitu kemarin aku lihat sepertinya enak aku mau coba oke teman-teman yuk ikutin jalan-jalan sore kita hari ini ya ayo ini sekalian kita buang sampah ya teman-teman ya hasil tadi kita bersih-bersih ini ada karpet karpetnya sudah jelek sudah kayak pokoknya nggak udah jelek kayak gitu ya udah nggak bisa dipakai lagi terus ini sampah rumah kita sekalian mau buang sampah ini buang sampahnya sekitar berapa ya teman-teman ya 50 meteran lah dari apartemen nenek kita nyeberang jalan nah disana buangnya ya nah ini disini buangnya sekarang ayo kita ah disini ada anjing bagus banget anjingnya lucu tapi nggak berani lihat ini taman burungnya itu deket sama lidl ya teman-teman ya jadi nggak perlu naik anggutan umum soalnya tinggal jalan aja deket banget soalnya ini kita udah mau sampai di sebelah kiri itu ada taman anak-anak ya teman-teman ya tuh banyak sekali anak-anak yang bermain ini ada burung satu di depan ini adalah taman bermain anak dan burungnya tuh biasanya di sebelah sana kayak kita kesana banyak sekali anak-anak yang bermain banyak sekali anak-anak yang bermain sepertinya anak-anak dari apartemen sekitar sini mainnya kesini semua nah teman-teman yang aku suka dari romania ini banyak parknya ya teman-teman ya banyak taman terus di sepanjang jalan itu tuh banyak disediakan tempat duduk seperti ini teman-teman ya jadi yang jalan itu kalau capek bisa berhenti kayak gitu loh aku suka nah ini kita sudah mulai deket dengan taman burungnya nih tuh sudah kelihatan banyak kan teman-teman ya aku mau mendekat kesana itu yang paling banyak disana biasanya ini burung darah ya teman-teman burung darah dan disini banyak pupnya banyak pup burung ini burung burung disini tuh gendut-gendut sekali teman-teman ya soalnya burung burungnya dikasih makan sama orang sekitar sini jadi mereka ke taman sini kasih makan roti ke burungnya jadi burungnya gendut-gendut tuh tuh burungnya gendut-gendut teman-teman tuh banyak banget coba sih sini tuh sampai sebelah sampai disana itu banyak banget tapi aku takut kalau mengganggu oh banyak banget oh banyak banget dan mereka tuh nggak takut soalnya kadang aku lihat itu ada anak-anak yang pegang gitu ini juga urungnya tuh ada orang kasih makan ini tuh lihat teman-teman tuh langsung bergerombol seperti ini nah teman-teman aku tak dikasih orang yang di depan itu ini biji bunga matahari ya saya ini biji bunga matahari aku mau kasih ya ini ayo makan kalau sana nih ini mereka gendut ini bisa aku sentuh disini burungnya ini teman-teman apa jina gemes habis habis ya habis 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 ayo nah setelah tadi aku kasih makan burung Mas Stefan bilang kalau di rumah itu ada sunflower seed biji bunga matahari di rumah ya teman-teman ya jadi nanti aku kapan-kapan mau datang kesini kasih mereka makanan biji bunga matahari kayak gitu ya sekarang ini aku mau jajan ya teman-teman ya tapi nggak tahu semoga aja buka tempatnya ya soalnya kemarin aku lihat sepertinya enak kayak gitu nah teman-teman ini ya yang aku maksud ini di pinggir jalan ini tat kecilnya nggak ada jadi beli ini aja sayang ya ini disini tuh belinya ditimbang ya teman-teman ya jadi 70 lei per kilo 70 lei itu sekitar berapa ya berapa ya sekitar 250 ribu sekilonya i want this one honey ok something else this is i don't like because this is caramel ini caramel ya teman-teman sepertinya ini tuh caramel aku nggak suka aku suka ini aja terus coba yang sebelah sini is this good honey oh ya you should also try this mau coba ini ini Romania food ya aku mau coba ini ini aku mau coba berapa ya ini 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 terima kasih nah ini ya teman-teman ya ini ini kita mau makan di taman kita mau cari tempat duduk dulu oke teman-teman ini kita sudah nemu tempat duduk ini aku mau nyobain yang jajanan ini namanya kata mas stefan apa sayang saleuri iya saleur katanya aku mau cobain nah dia penampakannya dia penampakannya seperti ini ya teman-teman ya dia kayak pastry ini terus atasnya kayak ada bintik-bintiknya ini katanya mas stefan apa ini sayang maksit kayak biji-bijian mak ya aku juga gak tahu apa udahlah aku coba aja ya seperti apa rasanya kayaknya bautnya gurih ini bintik bintik ya ini rasanya gurih teman-teman kayak salty so ya so ya rasanya gurih asin enak sih bijinya ini lembut kayak kayak sedikit rasa wijen teman-teman ya sedikit rasa wijen ini jajanan di Romania ya teman-teman kayak gini kebanyakan jajanan di Romania itu roti banyak macem-macem roti buahnya banget teman-teman ya banyak banget di depan itu juga ada roti terus tadi yang satunya lagi yang yang segitiga ini yang lain ini yang dengan muslim tadi kan aku beli tiga macam ya ini namanya paleur terus ini namanya apa ini pate uci kucu perc pate uci kucu perc sebutkan sayang pate uci kucu perc susah sama stefan biar sebutkan aja namanya apa namanya sayang pate uci kucu perc itu aku susah sebutkannya soalnya cipet pinjamur ya ya ini pate uci kucu perc pate uci kucu perc nah ini jamurnya kelihatan nggak ya dalamnya ada jamurnya jamurnya ada dalamnya cobain bismillah so like a salyut almost like salyut ini 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 lebih enak daripada ini ini lebih enak soalnya ada jamurnya jadi ini rasanya tetap gurih ya teman-teman gurih bukan manis karena aku suka jamur ini jadinya enak ini capek tanganku pegangin HP ini lebih enak dan jamurnya enak dan aku lebih suka yang ini paleurce cu 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 pec pate uci cu 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 pec pate uci cu 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 pec cu pec close enough susah banget lah oke yang terakhir sweet ini namanya apa pukis paleur paleur kok namanya sama sih paleur tidak pukis apa? paleur paleur ini 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 enggak kering ya jadi ini soft teman-teman ya kelihatannya kering kayak kukis ya tapi dia enggak kering coba cobain ini ada coklat-coklatnya tengahnya enak enak aku suka paling suka ini which one do you like the most? ya the sweet stuff kedua sekarang ada jamurnya cupec number 3 saleur saleur yang pertama paleur enak saya nggak cobain mau coba mas stefan mau coba di rumah ya teman-teman ya oke ini aku mau selesai yang ini paleur iya ini untuk mas stefan nanti nenek mungkin juga mau soalnya tadi mas stefan beli agak banyak kayak gitu ya enak kan baunya oke teman-teman makasih ya sudah menonton video kita hari ini sampai jumpa di video kita selanjutnya besok ya teman-teman ya dadah bai bai sampai jumpa ya Terima kasih.